Satu, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa hanya islam yang benar, seperti non muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar, itu urusan masing-masing, tapi kita sebagai muslim meyakini bahwa islam yang benar, baik, hati-hati pelan-pelan, dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya islam yang benar, menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya, satu dasarnya Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya, lihat di undang-undang dasarnya, pasal 29, ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita, itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini, diatur di pasal 29, ayat keduanya. Dia dalam memahami pasal 29, ayat 1, terjemahannya adalah, cara memahaminya pasal 29, ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, untuk memeluk agamanya masing-masing, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita beribadah dalam ketentuan Islam, ibadah pertama kita kan Tauhid. Ibadah pertama kita syahadat. Karena itu syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah, dalam Islam. Inna dina inda Allahin Islam. Tidak ada agama yang diri dari Allah kecuali Islam. Kita masuk Islam, ketika akan masuk Islam dan mengamalkan ibadah dalam Islam, di hadis muslim, nomor hadis yang ke-8. Dia dalam muqad di majlid pertama, teman-teman, di suai muslim, nomor hadis nomor 8 paling kini sebelah atas. Ada hadis disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Di Al-Arma'in, nomor hadis yang ke-2. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, mal-Islam, apa itu esensi Islam, apa itu ibadah dalam Islam, apa pokok dalam Islam. Kata Nabi, jawaban pertama, Kamu harus menetapkan, bersaksi, berkomitmen, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah, hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat, pengakuan hanya Islam yang benar, hanya Allah Tuhan yang benar, yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada agama selain Islam. Ketika anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal anda, tidak boleh itu keyakinan begitu, itu intoleran, dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan, setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita, ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua, dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam solat. Asyadu anna idaha illallah, asyadu anna idaha illallah, wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Itu ibadah kita, syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya. Jadi jangan khawatir, kalau antun ditanya misalnya, apa agama anda? Islam. Ada enggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya, Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, anda melanggar undang-undang. Paham ya? Jadi jelas, hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang, lihat. Saya ingin tunjukkan, tidak ada keindahan aturan, kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi, yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran Surah Kedua Al-Baqarah, ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyan al-rusdu minal ghaid. Hei, kita meyakini, kamu yakin, Allah Tuhan yang benar. Islam agama yang benar. Tapi anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan anda. Tidak boleh kita paksa. Jadi kalau anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya, supaya masuk Islam. Bawa gua, oh Masya Allah. Datang ke angkot, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Itu tidak boleh. Tembak orang, bomb orang misalnya, supaya masuk Islam. Itu tidak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar. Kita akui Allah Tuhan yang hak. Tapi tidak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Tidak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan. Maka turun Quran kemudian, teman-teman sekalian. Surah ke-16, ayat 125. Ini manhaj umumnya. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal ma'idvatil hasanah. Wajadiluhum billatihia ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Toleransi yang paling baik. Lakum dinukum waliyah din. Kita tidak usah saling mengganggu. Ini zero toleransi. Toleransi terbaik, zero toleransi. Jangan saling ganggu. Saya tidak ikut pada kepercayaan Anda. Anda pun tidak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi saja. Kalau tidak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun tidak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syahasim Ashtari, dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman keempat belasnya. Empat belas, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris kelima sampai tujuh. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang, dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Dimulai nanti dari Portugis, datang ke Nusantara, tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain, sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang, tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang volim. Datang dia, menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G, kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesius, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi dua bagian. Untuk Barat itu Spanyol, untuk Timur itu Portugis. Diberi misi, misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold, itu maaf ya, maaf. Pencarian rempah-rempah emas, jadi monopoli ekonomi. Ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang, kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah. Penjajah, penjajah, penjajah. Datang, menjajah. Kalau Islam tidak ada, makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah enggak ada datang Islam ke Nusantara, menjajah? Enggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah. Penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Enggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang, membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui. Sejarah kita yang mengatakan. Sejarah nasional kita, penjajah, datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian, begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel. Sebarkan. Bangun ini, kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi. Untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, diantara masa Syekh Asim Ash'ari, beliau itu ada. Menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa diantaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tashabuh bil-kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka. Sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulema, tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, Ah, Pak Ustadz apa hukumnya menggunakan topi ini? Apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan. Itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasib Ash'ari. Jawaban beliau begini, begini, begini. Kalau ada ulama memberikan fakta yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa. Hafal hadith. Hafal turunan-turunannya. Dan ini kesimpulannya. Kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, beri sekian, sampai dengan sekian. Ah, sekarang, jawaban yang terakhir. Lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, Saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan ibu pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita, agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf, karena dalam bangsa ini, ada bineka tunggal ika, berbeda-beda, tapi satu tujuan, tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum, mohon maaf, belum bisa mengucapkan ucapan selamat, karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf, mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat, bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun, harus kemudian menjadi, maaf, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci, tidak. Ini bagian ranah, ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi, Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan, kami tidak ikut-ikutan untuk itu, kami mohon maaf, tidak bisa mengucapkan selamat, tapi kami menyayangi Anda, kita bawa-bawa membangun bangsa, dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama, dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai.